Dan di Aceh Timur, Good People, diduga sarangnya kebanjiran, ular piton besar masuk permukiman. Ular juga memangsa ternak warga. Seekor piton sepanjang tak kurang 7 meter masuk gampung Alu Iyemirah Indra Makmu, Aceh Timur. Berhari-hari kerap muncul di permukiman, ular juga memangsa ternak warga. Piton melahap hingga puluhan ayam dari satu kandang. Dibagi ular jam 7 lah, tengok ayamnya udah berat semua, pas kita tengok di kolom itu enggak ada ular. Emang udah sering masuk ular itu. Padahal kalau musim banjir, hampir tiap malam lah. Sebelah ini pakai kita pasang jaring lah, kalau enggak kita pasang tiap malam masuk ya. Diduga ular masuk ke permukiman karena sarangnya kebanjiran. Tak berani mengevakuasi sendiri warga melapor ke petugas. Bersama personel gabungan, kemudian petugas BKSDA mengevakuasi ular. Selanjutnya ular akan dikarantina, untuk siap kembali dilepas biarkan ke hutan. Hairu Syukurillah melaporkan untuk NET.